Ulun Lampung launching album volume 2 dengan munculkan 12 karya terbaik dari musisi lokal Lampung. Perwakilan Ulun Lampung, Didik menyampaikan sambutannya di Rasley Cafe, album volume 2 ini untuk kontribusi terhadap industri musik di Bumir Wajurai. Harapannya dengan launching album volume 2, maka Ulun Lampung dapat membangkitkan kairah musik agar terus menggema. Didik menjelaskan, Ulun Lampung ini terbuka untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan siapa saja. Pada album volume 1 dulu, ada band jenderal yang ikut berpartisipasi untuk mendorong musisi Lampung untuk berkontribusi dalam memajukan musik di Lampung. Mulai dari publisher, artist management, artist studio, recording, production host, arranger, composer, dan pencipta lagu. Mereka adalah elemen dalam ekosistem industri musik, kata Didik. Ulun Lampung sengaja mengajak semua elemen ekosistem industri musik untuk berkolaborasi, hingga membangkitkan industri musik Lampung. Jadi tidak terputus di volume 1 ataupun volume kedua saja, bahkan kedepannya akan ada volume selanjutnya, kata Didik. Pada volume pertama ini terdiri 12 karya terbaik dari musisi-musisi hebat yang ada di Provinsi Lampung. Di antaranya yakni sindikat Sisa Semalam Sebik Dilom Hati, The Reunion Ku Persembahkan Cinta, Adi Perkasa Mengisahkan Lara, kemudian Let's Play Asalkan Adil, B Plus Senandung Tanjung Karang, Fire Lord Pemuda Besi. Lalu ada Smell Butter Sakit, Anda and the Broken Chains Alive, Lifeline Pulih, TCID untuk bahagia Reza Rafsanjani Jatuhati dan Fahreza Rinzani sebelum terlelaku. Karya mereka sudah dapat didengar melalui digital streaming platform seperti YouTube Musik, iTunes, Spotify, Reso, dan sebagainya. Ulun Lampung dibentuk dengan visi dan misi membentuk dan membangkitkan industri musik Lampung. Maka untuk dapat mengejar visi dan misi tersebut, Ulun Lampung menggunakan filosofi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia. Pada album Ulun Volume 2 ini tersedia beragam genre musik, mulai dari alunan musik yang cozy sampai dengan distorsi keras. Selain itu, pada album Ulun Lampung Volume 2 ini juga bekerja sama dengan Sindikat Sisa Semalam untuk mengapresiasi musisi Lampung Almarhum Saiful Anwar, di mana single Sebiq di Lom Hati merupakan single dengan menggunakan bahasa Lampung. Tepatnya, itu kita sudah launching atau rilis album Volume 1. Dan di situ ada beberapa band yang teman-teman sendiri mungkin mendengar lagu-lagunya di tahun sekitar 2007-2005 sampai saat ini. Mungkin teman-teman mendengar dari tahun 2005. Merimax kembali, merefresh kembali karya mereka dan dikumpulkan dalam satu kompilasi di Volume 1. Ada 13 band. Ada di antaranya, saya sebutkan mungkin tidak satu persatu. Ada General, kemudian ada Blueberry, kemudian ada Compares. Itu memang harus dipublikasikan, karena di saat karya itu tidak dipublikasikan, saya rasa karya itu tidak akan berkembang.